Pada video sebelumnya saya sudah menjalankan event handling untuk form submit Tentu ada opsi lain, kamu pun bisa menjalankan event lain selain event submit Dimana kamu bisa menggunakan event klik, kita klik langsung di button loginnya Sebagai contoh, saya akan gunakan event klik Masih menggunakan fungsin yang sama, yaitu akses handle submit Jika di klik button loginnya, handle submit akan menjalankan tugas Sehingga event submit bisa kamu hapus, serta tipe submitnya Simpan programnya, uji testing lagi Kamu bisa memasukkan input email dan passwordnya seperti biasa Lalu tekan tombol login Data input formnya sudah berhasil dirender, yaitu objek user Yang terdiri dari email dan password Tentu hal ini opsional, kedua cara tersebut bisa kamu implementasikan Baik itu event on submit atau event on klik Untuk penulisan add klik, ini adalah penulisan singkat dari Vion.2 klik Saya harap teman-teman sudah mengetahui penulisan seperti ini Pastikan sudah mengikuti kelas dari Vue.js Satu lagi yang perlu saya tambahkan Ketika saya submit atau menekan tombol loginnya Maka nilai input sebelumnya tidak hilang Bagaimana caranya untuk menghilangkan atau mereset semua input dari formnya Saya akan mendeklarasikan ulang objek user email kita kosongkan kembali Begitu pun untuk passwordnya Pastikan untuk mengakses sebuah data di dalam sebuah komponen Kita harus gunakan keyword disk untuk mengacu ke dalam komponen itu sendiri Jadi disk user sama dengan kurung objek Masukkan propertinya email password nilainya 0 Seharusnya ketika saya jalankan Saya masukkan kembali input email dan passwordnya Tekan login Data user berhasil dirender Dan sudah sesuai dengan nilai inputannya Sekaligus mereset data formnya Terima kasih telah menonton!